Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya akan membuat ide kreasi dari kaleng bekas seperti ini ya guys ya Pokoknya ide kali ini sangat bermanfaat untuk kalian Oke seperti apa kreasi yang saya akan buat? Langsung saja ke video tutorialnya Disini sudah saya siapkan kaleng susu bekas seperti ini Oke langsung saja kita kupas bagian plastik yang melapisi kalengnya terlebih dahulu Oke mantap seperti inilah hasilnya jika belapis kaleng sudah dibersihkan Kemudian disini saya siapkan spidol Oke langsung saja kita gambar bagian yang akan dipotong Oke mantap jika sudah diberi tanda seperti ini tinggal pada proses pemotongan ya guys ya Untuk proses pemotongan disini saya siapkan gergaji seperti ini Nah inilah hasilnya jika kaleng sudah dipotong ya guys ya Usahakan saat proses pemotongan serapi mungkin agar terlihat bagus Oke mantap untuk proses selanjutnya disini saya siapkan isolasi Untuk menutupi bagian kaleng yang sudah dipotong tadi Oke seperti inilah hasilnya Tujuannya diberikan isolasi agar kaleng tidak sampai melukai tangan kalian ya guys ya Ide kreasi dari kaleng bekas sudah jadi Saatnya pada proses uji coba ya guys ya Untuk uji coba pertama disini saya siapkan lilin Oke langsung saja kita nyalakan lilinnya terlebih dahulu Seperti inilah hasilnya jika lilin sudah dinyalakan Oke langsung saja pada proses uji coba pertama Oke pertama alat ini bisa kalian gunakan sebagai penghanti solder ya guys ya Disini saya coba untuk mengabungkan kabel seperti ini Nah jika kabel disambung seperti ini sangat mudah lepas ya guys ya Oke langsung saja kita coba untuk mengabungkan kabel dengan cara seperti ini Setelah kabel dililitkan langsung saja kita kasih timah yang sudah kita lelekan tadi Oke mantap seperti inilah hasilnya ya guys ya Kita coba pada sambungan kabel Wah ternyata sangat kuat sekali ya guys ya Mantap Untuk proses uji coba kedua disini saya akan membalik kalengnya seperti ini Oke langsung saja kita nyalakan lilinnya terlebih dahulu Jika lilin sudah dinyalakan langsung saja kita taruh di dalam kalengnya seperti ini Tambahkan lelekan lilin yang sudah mengeras ya guys ya Agar lilin bisa menjadi awet Nah inilah hasilnya kreasi dari kaleng bekas yang kedua Kreasi ini bisa kalian gunakan sebagai lampu penerangan ya guys ya Disini saya coba untuk mematikan lampu Wah mantap seperti inilah hasilnya sangat terang sekali ya guys ya Oke jika kalian menyukai video ini Kalian wajib menekan tombol like, komen, share, and subscribe ya guys ya Agar saya semangat terus membuat konten-konten berikutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!